Jangan salahkan masa lalu dalam hidupmu, tanpanya kau tak akan bisa membandingkan dengan kehidupan saat ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang kembali ke masa lalu ketika dirinya berumur 18 tahun. Di sana dia mencoba untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya dari kematian. Apakah dia berhasil melakukannya? Mari kita mulai. Terjadi keributan di sebuah rumah sakit. Ketika tim medis membawa seorang remaja yang mengamuk, remaja ini telah kehilangan keinginan untuk hidup. Setelah dilakukan perawatan medis, seorang dokter muda bernama Kyung Hui datang ke kamarnya. Sang dokter menyemangatinya dengan berkata, Lebih baik punya seseorang yang ingin dilawan dalam hidup, meskipun lebih mudah untuk mati. Kyung Hui mengingat kembali kenangan saat ia bertemu dengan orang yang mengatakan itu kepadanya. Dia berusia 18 tahun saat pertama kali melihatnya di stasiun kereta saat pergi ke sekolah. Kyung Hui tidak pernah menyangka bahwa gadis itu adalah siswa pindahan. Namanya Nabi, seorang gadis dengan tatapan dingin yang membawa perubahan dalam kehidupannya. Kyung Hui di masa lalu adalah seorang kutubuku yang sering dibuli. Saat itu, Nabi muncul mencegahnya dan menyemangatinya untuk melanjutkan hidup. Nabi berkata lebih baik punya seseorang yang bisa kamu lawan, meskipun lebih mudah untuk mati. Dia mengatakan bahwa Kyung Hui beruntung karena dia masih memiliki seseorang untuk dilawan. Nabi kemudian membantu Kyung Hui untuk membalaskan dendam kepada para pembuli dengan mempermalukan mereka di depan banyak orang. Sayangnya, bukannya berterima kasih. Tapi Kyung Hui justru membalas kebaikan tersebut dengan mengertak Nabi. Kyung Hui takut kepada para pembuli sehingga ia tega melakukannya ke Nabi yang padahal telah membantunya. Tiga hari setelah kejadian itu, Nabi diberitakan bahwa ia telah mengakhiri hidupnya sendiri. Membuat Kyung Hui hancur dan harus hidup dengan penyesalan. Kyung Hui yang sudah dewasa menolak usaha adiknya untuk sebuah kencan buta. Sang adik menuduhnya masih belum melupakan Nabi. Tapi Kyung Hui membantahnya. Kemudian hari itu, saat minum-minum dengan Selgi, teman SMA-nya yang sekarang menikahi adiknya, ia bersumpah bahwa ia benar-benar lupa seperti apa rupa Nabi. Namun semua pengakuan itu terbantahkan ketika dia mabut dan mengocet. Ternyata ia masih tidak bisa melupakan Nabi. Kyung Hui tidak sengaja menemukan buku harian Nabi saat ia mengunjungi sebuah bermilik ayahnya Nabi. Dalam buku harian itu, Nabi menceritakan semua penderitaan dan perasaan kesepian yang begitu dalam. Sampai-sampai ia ingin mati, dia menulis bagaimana, dia mencari bantuan berkali-kali, menunjukkan rasa penyesalannya. Suara misterius tiba-tiba muncun saat sebuah rekaman lama diputar. Penyiar dalam rekaman tersebut bertanya apakah dia ingin bertemu dengan seseorang di masa lalu, jika dia bisa kembali ke masa lalu, meskipun dia tidak bisa kembali lagi ke masa sekarang. Kyung Hui yang saat itu sedang mabut, mulai menanggapi pertanyaan tersebut, dan mengatakan bahwa dia ingin kembali ke masa lalu. Sebuah lagu diputar, dan sosok Nabi muncul di jendela. Kyung Hui mencoba mengikutinya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pintu bercahaya. Yang bertuliskan, tidak ada jalan keluar dan masuklah, tanpa ragu-ragu. Tidak lama Kyung Hui terbangun di rumah, dengan dia berada di situasi saat ia di sekolah menengah atas pada tahun 2007. Dia bergegas ke sekolah, dan berlari menuju stasiun kereta api. Dia bertanya-tanya apakah itu semua adalah mimpi atau perjalanan waktu seperti yang dia dengar dalam rekaman. Tetapi, setelah ia melihat Nabi hidup dan sehat, ia merasa bahwa semua keajaiban itu terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Ia berlari ke arah Nabi dan langsung memeluknya. Membuat Nabi terkejut, Nabi mendorongnya kembali, dan menyebutnya cabun. Dia kemudian pergi naik kereta, dan meninggalkannya. Hari itu, Kyung Hui sekali lagi dihadapkan pada para pembuli di kelasnya. Tetapi kali ini ia tidak takut menghadapi mereka. Dia segera menyadari bahwa dia hanya memiliki waktu lima hari sebelum Nabi meninggal. Dengan tekadnya, Kyung Hui berniat ingin menyelamatkan hidup gadis yang dicintainya. Saat itu guru di kelas memarahi Nabi karena tidur di kelas dan menyuruhnya pergi. Kyung Hui mencoba membelanya. Ia berkata bahwa seorang guru harus memiliki metode pembelajaran yang menarik agar para siswa tidak mengantuk. Sikap ini membuat mereka berdua akhirnya dihukum untuk membersihkan kelas. Saat itulah Kyung Hui terus mendekati Nabi. Dan dia bilang akan melakukan apapun untuk dirinya. Mendengar hal itu, Nabi menyuruhnya untuk selalu menjaga jarak. Karena dia masih menganggapnya sebagai orang yang cabul. Tidak lama setelah itu, temannya Seul Gi memeluknya. Seul Gi tak sengaja menemukan surat wasiat Kyung Hui dan khawatir ia akan mengakhiri hidupnya. Kyung Hui tahu bahwa orang di masa lalunya lah yang menulis surat itu. Karena sekarang, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dan justru ingin menyelamatkan gadis yang dicintainya. Melihat mereka, Nabi langsung pergi dari sana. Malam harinya, Kyung menemukan buku harian Nabi. Kyung Hui tidak sengaja membawanya dari masa depan. Tapi tulisan di buku harian itu menghilang. Dan tulisannya berubah. Karena Nabi memiliki pengalaman yang berbeda, juga tulisan tentang Kyung Hui. Nabi menganggap ia gila. Karena terus berusaha mendekatinya, Kyung Hui pun kesal setelah membacanya. Namun ia menyadari bahwa ia harus mengubah penampilannya untuk membuat Nabi terkesan. Terlepas dari penampilan barunya, Nabi tetap tidak terpengaruh dan terus memintanya untuk menjaga jarak darinya. Kyung Hui kemudian bertemu dengan para pembuli yang terus mengejeknya di sekolah. Dia ingat persis, hari itu, sebuah bola terbang ke arahnya. Ia menghindari ia sehingga bola tersebut mengenai para pembuli. Namun Nabi jadi terdorong dan terjatuh dari tangga, Kyung Hui dengan panik melarikan Nabi ke rumah sakit. Untungnya, dia hanya mengalami luka ringan. Setelah masuk kelas, Kyung Hui sudah tahu kalau Nabi akan pulang lebih awal. Dia segera mengejarnya dan menemukannya sedang berhadapan dengan seorang pria. Pria itu adalah Jin Wo, mantan pacar Dayun, temannya Nabi. Nabi mencoba membujuk pria itu untuk mengunjungi Dayun di rumah sakit. Tetapi dia menepisnya dan mengatakan bahwa itu tidak akan berguna. Karena dia akan segera meninggal. Kyung Hui yang melihat kejadian itu tanpa tahu ceritanya, langsung memukul Jin Wo. Ia berusaha membela Nabi namun terkejut saat Jin Wo berkata bahwa Nabi adalah seorang pembunuh. Nabi kembali pulang dan memberitahu Kyung Hui bahwa dia ingin pergi. Dia kemudian teringat masa lalu yang kemudian mengubah hidupnya. Semuanya terjadi sekitar setahun yang lalu ketika Nabi membujuk teman-temannya, Dayun dan Ji Young, untuk melakukan perjalanan. Tetapi bus yang mereka tumpangnya akhirnya menabrak pembatas jalan. Menyebabkan Ji Young tewas dan Dayun dalam kondisi kritis, sementara Nabi tidak terluka. Kembali ke masa sekarang, Nabi pergi ke rumah sakit dan meminta Dayun untuk bangun dari koma. Ibu Dayun tidak suka dengan kunjungannya karena dia selalu mengingatkannya pada kecelakaan itu. Nabi mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti datang ke rumah sakit karena hanya dengan itu ia juga mampu menjalani hidup. Melihat kenyataan bahwa hanya Nabi yang selamat dari kecelakaan itu. Ibu Dayun berpikir bahwa alam semesta tidak adil padanya, Nabi menyadari hal itu, tapi tak bisa berbuat apa-apa selain menyesalinya. Kyung Hui yang diam-diam mengikuti Nabi ke rumah sakit akhirnya tahu bahwa gadis itu menghadapi masalah yang sangat serius. Kyung Hui pulang dan menemukan buku harian Nabi sedang ditulis ulang. Tapi ia hanya melihat tetesan air mata yang jatuh di halaman itu, khawatir. Ia bergegas ke apartemen Nabi. Ia mengirim pesan memohon untuk bisa bertemu dengannya, dan Nabi setuju untuk bertemu di taman dekat rumahnya. Nabi menyetujuinya dan memberinya waktu sebentar untuk bicara. Kyung Hui ingin berterima kasih karena Nabi telah menyelamatkan nyawanya. Dia mengatakan bahwa meskipun Nabi tidak mengingatnya, dia terlihat tidak senang dan segera kembali ke rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, Kyung Hui kembali dihadapkan dengan para pembuli yang mulai takut padanya. Dia menggunakan beberapa ingatannya dan bertindak untuk membuat para pembuli segan mengganggunya. Pada malam hari, Jin Wook tiba di rumah sakit untuk bertemu Da Eon. Tapi ia ragu dan akhirnya bertemu dengan Nabi. Ia menceritakan alasan mengapa ia akhirnya ingin berkunjung. Sebelumnya, ia bertemu dengan Kyung Hui di sauna yang menyuruhnya untuk tidak menghindari kenyataan. Apa yang terjadi pada Da Eon membuat Jin Wook sedih. Jatia ingin lari dari kenyataan dengan memutuskan hubungannya dengan Da Eon. Tidak seperti Nabi yang telah berjuang melawan semua rasa sakit dan kesepian ini sendirian. Kyung Hui memohon pada Jin Wook untuk mengunjungi Da Eon. Setidaknya demi semua orang, Nabi berusaha membuat Da Eon terlihat cantik sebelum bertemu mantan pacarnya. Kemudian, secara emosional menyanyikan lagu-lagu favorit mereka di masa lalu. Malam itu, Nabi langsung menemui Kyung Hui yang menjaganya di rumah sakit. Nabi sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Saat mereka pergi, mereka bertemu dengan ayah Nabi yang datang. Karena ayahnya ditelepon oleh ibu Da Eon, dengan marah ia menyuruh Nabi agar jangan lagi berkunjung. Karena terus membawa kesedihan yang tersisa jika ibunya Da Eon melihatnya di rumah sakit dan ayahnya memukul ingas. Tamil berkata bahwa mungkin dia juga harus mati untuk memperbaiki semuanya. Kyung Hui menghibur Nabi setelah ia lari dari ayahnya dan kemudian mengobatinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, saat Nabi memasuki rumahnya, Kyung Hui mencoba bicara pada ayah Nabi mengetahui betapa menyedihkannya kehidupan ayah Nabi jika putrinya meninggal. Kyung Hui mendorongnya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya, agar paham dengan penderitaan putrinya sebelum terlambat. Sementara itu, Nabi melihat semuanya dari jendalanya di sekolah. Kyung Hui teringat akan kebakaran yang terjadi di dalam kelas dan berusaha menghentikannya sebelum terjadi. Itu adalah hari di mana dia merasa putus asa. Karena para pembuli tersebut mengerjainya dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran kepadanya. Meskipun sudah berusaha, kejadian itu tetap saja terjadi, hanya saja penyebabnya berbeda. Nabi mengingat kembali trauma masa lalunya dan melarikan diri ke atap. Sementara itu, saat para pembuli memadamkan api, mereka menyemprot selugi dengan alat pemadam. Saat itu juga, Kyung Hui segera menyadari bahwa Nabi berada di atap hari itu bukan tanpa alasan. Kyung Hui mencoba membujuk Nabi, seperti dulu Nabi menyelamatkannya di kehidupan lain, dan memintanya untuk tetap hidup. Kyung Hui tahu kalau saat itu Nabi sedang bersedih. Ia berjuang melalui semuanya sendirian. Nabi menyalahkan dirinya sendiri, karena apa yang terjadi pada teman-temannya. Melihat bagaimana semua orang selalu menyalahkannya. Ayahnya senang, karena dia selamat dalam kejadian. Tapi hal itu justru membuatnya semakin merasa bersalah. Tidak ada seorang pun yang paham pada perasaannya, sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi dalam lubuk hatinya, ia juga memiliki mimpi untuk bisa hidup normal seperti orang lain dan bahagia. Saat ini yang dirasakannya hanya frustasi dan menyalahkan dirinya sendiri. Kyung Hui bersikeras bahwa semua yang terjadi adalah sebuah kecelakaan dan itu bukan kesalahannya. Dia tahu kata-kata seperti itu tidak akan menghiburnya. Tetapi dia ingin menunjukkan bahwa masih ada orang yang mencintainya. Orang yang masih ingin Nabi untuk hidup. Ia meminta Nabi untuk bertahan lebih lama lagi, karena ia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Ia memintanya untuk tetap hidup sebelum ia memeluknya. Kyung Hui pun bingung. Mengapa kejadian itu masih tetap terjadi, meskipun ia telah berusaha untuk menghentikannya. Dia akhirnya sadar bahwa peristiwa yang sama akan tetap terjadi, yang berbeda hanya pelaku dan penyebab kejadian. Dia menyadari bahwa skenario-nya tetaplah sama, namun aktornya yang berbeda. Menyadari hal itu, ia mengajak Nabi dan Seul Ji untuk mempermalukan para pembuli di depan banyak orang, dan melarikan diri dengan gembira seperti yang ia lakukan di masa lalu bersama Nabi. Seul Ji mengajak Nabi dan Kyung Hui ke taman hiburan untuk merayakan kemenangan kecil mereka. Setelah menaiki beberapa wahana dan bermain game, saudara perempuan Kyung Hui yang bekerja sebagai operator di taman hiburan, menyeret Seul Ji pergi, agar kakaknya bisa berduaan dengan Nabi. Begitulah akhirnya Seul Ji bisa dekat dengan adik Kyung Hui dan kemudian menikahinya. Nabi bertanya kenapa sikap Kyung Hui sangat berubah dalam beberapa hari terakhir. Biasanya ia hanya seorang kutub buku yang hanya berani menatapnya sepanjang hari, tetapi sekarang jauh berbeda. Kemudian hari itu, Nabi mengakui betapa bahagianya dia, dan dia pun terus memperhatikan Kyung Hui yang terlihat tampan, tetapi dia juga takut bahwa kebahagiaan itu akan segera hilang. Kyung Hui menyadari bahwa hanya ada dua hari tersisas sebelum Nabi meninggal. Dan ia masih tidak tahu mengapa gadis itu mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Nabi dikejutkan oleh ayahnya, yang tiba-tiba meniapkan pesta ulang tahun untuknya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, dan berkata bahwa ia berterima kasih kepadanya. Nabi tidak banyak bicara selain meminta sejumlah uang seperti biasa, tetapi segera setelah ia pergi, ia kembali dan memeluk ayahnya dari belakang. Nabi mengajak Kyung Hui pergi ke laut untuk memberi penghormatan pada temannya yang meninggal. Dia berkata bahwa ia merasa bersalah, karena bertanya-tanya apakah ia punya hak untuk hidup bahagia. Kejadian yang sama seperti di masa lalu tiba-tiba terjadi. Jika di masa lalu Kyung Hui yang melempar balon air dan membasahi Nabi, saat ini adalah seorang penumpang perahu di atas mereka, yang tidak sengaja menumpahkan air ke pakaian Nabi. Sementara Nabi pergi ke toilet untuk membersihkan noda, Kyung Hui menjawab panggilan telepon Nabi, ternyata telepon dari rumah sakit, yang memberitahukan bahwa kondisi Da Eun semakin memburuk. Mungkin inilah alasan mengapa Nabi mengakhiri hidupnya, namun ia memutuskan untuk menyembunyikan kabar tersebut untuk sementara waktu. Kyung Hui berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan ponsel Nabi dari perahu. Saat berfoto selfie dengannya, setelah kembali ke rumah, Kyung Hui meminta Nabi untuk tetap tinggal. Tapi Nabi berkata kalau ia sudah merencanakan makan malam dengan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Kyung Hui akhirnya memberikan jepit rambut yang tidak sempat ia berikan pada Nabi 10 tahun yang lalu. Setelah itu, Nabi mencium pipinya dan meninggalkannya. Kyung Hui mengejarnya dan menciumnya dengan lembut. Nabi menulis dalam buku hariannya betapa bahagianya dia bisa menyapa jiung lagi, yang tidak bisa ia lakukan sendiri sebelumnya. Namun hari itu, ia bisa melakukannya dengan bantuan Kyung Hui. Dia lalu menulis tentang ciumannya dengan Kyung Hui yang membuat jantungnya berdebar. Kyung Hui tersenyum saat membaca tulisan malam itu. Tapi terasa pahit setelah ia berpikir. Ia sadar kalau esok adalah hari di mana Nabi mengakhiri hidupnya. Sementara itu, malam harinya, Nabi mendapat telepon dari Jin Wok dan bergegas ke rumah sakit. Jin Wok dan Nabi harus menerima kenyataan pahit. Kenyataan ketika Daewon akhirnya dinyatakan meninggal dunia ibu Daewon dilanda kesedihan. Ia terguncang dan menyalahkan semuanya pada Nabi. Keesokan harinya, Kyung Hui menyadari. Karena Nabi tidak datang ke sekolah, jadi ia bergegas menemuinya. Para pembuli datang untuk menghadangnya. Namun Seluji menyelamatkannya hari itu dan melawan para pembuli. Agar Kyung Hui bisa pergi. Sementara itu, Nabi berdiri di atas gedung dengan semua penyesalannya. Keadaan menjadi rumit ketika jalanan tiba-tiba macet dan Kyung Hui terpaksa harus berlari. Ia mendapat telepon dari Nabi yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menyerah. Karena Kyung Hui telah memberinya banyak alasan untuk bertahan, Kyung Hui menemukan Nabi di seberang jalan. Dia langsung menemuinya di persimpangan, namun sebuah mobil tiba-tiba tidak terkendali dan melaju ke arah Nabi. Kyung Hui menyadari bahwa ia tidak dapat mengubah masa depan. Tetapi ia dapat mengubah variabelnya. Dan seseorang harus mati dalam skenario itu untuk menyelamatkan Nabi. Jadi, pada akhirnya, Kyung Hui mengorbankan dirinya. Dia mendorongnya ke sisi jalan dan membiarkan mobil itu menabraknya. Sepuluh tahun kemudian, Nabi selamat dan dia menjadi seorang dokter. Terjadi keributan di rumah sakit. Ketika tim medis membawa remaja yang sama di awal cerita. Setelah Nabi merawatnya, ia pergi ke samping tempat tidur Kyung Hui yang terbaring koma dan mengatakan bahwa semua yang dia prediksi dalam suratnya menjadi kenyataan. Ternyata, Kyung Hui sudah memprediksi semuanya dengan baik. Ia menyiapkan surat untuk keluarga dan teman-temannya jika terjadi sesuatu. Ia bilang bahwa dirinya melakukan perjalanan melintasi waktu dan pasti banyak orang tidak akan mempercayainya. Bagi Nabi itu tampaknya masuk akal setelah dia mengingat semua hal aneh yang terjadi. Dia percaya pria itu kembali dari masa depan untuk menyelamatkan yang dalam suratnya. Kyung Hui menyuruh Nabi untuk menjalani hidup dengan bahagia.